Kali ini kita akan bikin sambal ijo atau sambal lado ijo khas Padang. Ini sambal yang wajib ada nih di restoran Padang. Halo teman-teman, balik lagi di channel Glentina Pasar Ibu. Kali ini kita akan bikin sambal lagi. Ini salah satu sambal favorit juga nih, sambal ijo atau sambal lado ijo khas Padang. Karena ini biasanya ada ya di restoran Padang. Cara bikinnya tuh gampang banget dan sambal ijo yang kita bikin ini nanti warnanya tuh masih tetap akan seger dan enak banget pastinya. Dimakan pakai ikan goreng atau ayam goreng, mantep banget. Yuk langsung aja kita bikin ya sambal ijo atau sambal lado ijo khas Padang. Ini dia bahan yang kita gunakan untuk bikin sambal ijo Padang. Untuk cabainya kita semua pakai cabai hijau. Ini ada cabai hijau besar, cabai hijau keriting, dan cabai hijau rawit. Ada bawang merah, bawang putih, tomatnya juga saya pakai tomat ijo. Dan disini ada daun jeruk. Untuk pelengkapnya nanti ada garam dan kaldu bubuk, serta minyak untuk menumis. Oke, step pertama saya akan potong-potong dulu semua bahannya, kecuali daun jeruknya. Nggak usah terlalu kecil ya. Didihkan air. Rebus semua bahan yang kita potong-potong tadi. Nggak usah terlalu lama, sekitar 2-3 menit aja. Oke, udah selesai. Ini kita angkat, kita tiriskan. Dan ini saya masukkan ke air, supaya dia tetap hijau, tetap segar. Setiapkan chopper, atau kalau mau diulek juga boleh ya. Jadi nggak usah terlalu halus, sebentar aja. Karena biasanya sambal ijo itu, dia memang kasar. Jadi masih kelihatan tekstur dari cabainya. Lanjut, kita panaskan minyak. Tumis semua bahan yang sudah kita blender tadi. Tambahkan daun jeruk, kaldu bubuk, dan garam. Kita tumis sampai sambalnya matang dan lebih wangis. Semua peralatan masak yang saya pakai kali ini, dari Idealife, mulai dari chopper, kompor listrik, dan juga woknya. Dengan Idealife, masak-masak itu jadi lebih mudah dan praktis. Nah, rasanya itu nggak terlalu pedas ya, teman-teman. Jadi cocok banget kalau misalnya kita sambil makan rendang, temannya makan goreng ikan, atau kari daging, kari sayur. Ini mantap banget. Nah, teman-teman, itu tadi resep sambal ijo atau sambal lado ijo khas Padang. Jangan lupa share, komen, dan subscribe video ini. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye! Happy cooking! Sampai jumpa di video selanjutnya.